Satu tahun Sengadagul Witi, 11 tahun, salah seorang lansia bisa miang ibadah haji dina tahun 2020 tilu anuob dina kloter genep belas asal kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Eta lansia anu umurnya nincak 70 tilu tahun tei ngumpulkan duit nanti na hasil tatanen. Bikin waragad mungga haji. Pasungan anu marahmai tembong dina paroman, salah seorang lelaki anu gesliwati tengah tuhu ngaran sahron nalika aub dina bimbingan manasik haji di masjid pusdai kota Bandung, Jawa Barat. Pangdago salila 11 tahun horeng mawaka bagja hari pangnak itu yata lelaki anu ges 73 tahun tei bisa ngelakonan ibadah haji tahun kiwari dina kloter genep belas asal kota Bandung. Nalika ngelunasan kerongkos haji, sahron nyisih ken duit dina hasil tatanen di lemburna salila sablas tahun. Bari pinuh hukasabaran dirina bisa ke gerokat tanah suci mekah pikir mungga haji. Berangkat kapan? Sama 29. Nunggu berapa lama pak? Dari mulai sejarah. Tahun 2012. Hampir 11 tahun? Iya. Pak gimana? Sabar aja. Salamu ilah sabar aja. Bapaknya banyak. Sejarah lingkitu dina tahun IET kantor kementerian agama kota Bandung meyangken calon jama' haji reana 2.380 genep orang. Kuota sagil teh mengurupa jumlah anonorma satu tas asalan COVID-18. Sejumlahin calon jama' haji yang mengabolaikan miyang tahun IET lantaran kegejut kewarangan haji bisa diganti tahun harap turjadi prioritas asal deposit awal nate di Cokot. Yang ketiga yang harus musawarah dengan keluarga dulu dan ternyata musawarah keluarga memutuskan bahwa keberangkatan dituna untuk tahun depan. Tetapi itu menjadi prioritas nanti. Yang gagal berangkat tahun ini adalah menjadi prioritas tahun depan asal tidak mengambil setoran awal. Kalau setoran awal diambil itu berarti terdelet oleh sistem. Kemudian nanti harus daftar kembali dan daftar tunggunya untuk sekarang ini 22-25 kali. Oh, iya oh. Rencana miyang na' calon jama' haji asal kota Bandung Anu Munggaranteh Nyata kloter genep belas Anu bakal miyang tanggal 28 Mei 2020 tilu. Yonaku Miawan, Bandung TV